hai oke baik teman-teman jadi disini saya ada dua pohon Bukinpil nih yang satu ini saya layu kan ini sudah selama hampir 10 hari tidak saya siram dan yang ini berbunga dia berbunganya banyak berbunga di setiap ruas nih bisa kita perhatikan bukan di setiap pucuk lagi tapi di setiap ruas ini mengeluarkan bunga nah caranya baik ini saya akan praktekan ya teman-teman ini tips atau cara membungakan kembali Bukinpil setelah berbunga atau perawatan Bukinpil setelah berbunga itu agar dapat mengeluarkan bunga lagi dengan bunga yang rimpun Nah jadi pertama-tama pohon Bukinpil yang ketika bunganya sudah tidak berproduksi lagi atau bunganya itu tidak begitu banyak itu menjulur-julur seperti ini nah pertama-tama kita jangan siram selama seminggu sampai 10 hari nah itu kalau cara saya seperti itu Nah kita potong dulu di sini nih ini akan diberikan NPK sebelum diberikan NPK kita potong nih ranting-ranting yang menjulur kita menyesuaikan bila ingin bentuknya bagus rapih ya kita menyesuaikan potongnya di sebelah mana saja boleh asalkan jangan di ranting ranting yang muda nah ini di sini di ranting yang setengah tua atau yang tua nah ini saya menggunakan gunting teman-teman bisa membelinya di deskripsi video saya di link Shopee deskripsi video saya yang seperti-seperti ini juga digunting teman-teman nah oke baik ya teman-teman jadi ini sudah selesai saya pruning lalu kemudian kita tambahkan pupuk kandang nah ini ditambahkan cukup di atasnya seperti ini saja sebenarnya videonya sudah pernah saya upload itu ada di bagian satu itu Bogenville yang saya layukkan nah ada caranya segera itu sudah saya upload namun ini saya saya praktekkan lagi dengan berikut contohnya nah itu contohnya hasilnya bisa seperti ini kemudian setelah diberikan pupuk kandang kita berikan NPK ini nih mau NPK Mutiara atau NPK Pak Tani juga tidak masalah asalkan itu kandungannya ada NPK K ketogen pospor dan kalium kita berikan seperti ini kita berikan merata ini kena kalau saya menyesuaikan dengan ukuran pot dan juga ukuran pohon jadi bila mana ukuran pohonnya itu tinggi besar dan saya ini gunakan pot berdiameter 30 ini sekitar saya gunakan 1,5 sendok sampai 2 sendok makan dengan cara ditabur tidak dicairkan setelah kita tabur NPK kemudian kita sirap biar NPK nya larut tapi larutnya itu larut perlahan kalau dengan cara ditabur dan sepengalaman saya cara ditabur itu dia ke bunganya itu awet awet tidak cepat rontok jadi manjang gitu nah ini NPK juga berpengaruh ke media tanam biasanya sering dikasih NPK media tanam itu cepat padat makanya media tanam itu harus poros banget gunakan 50% media tanam yang poros seperti sekamentah nah teman-teman bisa lihat videonya di playlist bogen bil saya media tanam yang saya gunakan atau media tanam andalan saya disini nah dapat teman-teman lihat disini bogen bilnya subur ya pada mengeluarkan bunga nah tentunya karena pengaruh media tanam juga nah jadi seperti itu ya teman-teman perawatan bogen bil setelah berbunga agar dapat berbunga lagi seperti ini berbunganya rimbun banyak berbunga di setiap ruas bukan di setiap pucuk lagi tapi di setiap ruas ini mengeluarkan bunga jadi caranya seperti itu namun setelah ini maksudnya nih teman-teman saya sedikit menjelaskan lagi setelah diberikan NPK seperti ini di pruning itu harus ditempatkan di tempat panas pul matahari pul matahari nanti seminggu akan mengeluarkan puncup daunnya daun lamanya berbukuran akan mengeluarkan puncup baru berah bersama dengan daun baru nah setelah nanti hasil akhir ini sekitar 3 minggu setelah diberikan NPK ini akan mengeluarkan bunga seperti ini nah jadi itu pengalaman saya cara saya seperti itu kalau cara orang lain saya tidak begitu paham nah ini berdasarkan prakteknya praktek saya seperti itu jadi pada video kali ini saya praktekkan bersama dengan contohnya contoh bunganya seperti ini ini dapat teman-teman lihat ini bunganya banyak sampai ke dalam-dalam juga ini mengeluarkan bunga ini baik ya teman-teman semoga bermanfaat dengan apa yang saya bagikan ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih